Intro Halo Rumas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Kuala Sumatera Utara Bersama saya Bripto Nofriana dan rekan saya Bripto Gendis Purbana Hari ini kawan Humas, kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang polisi wanita Iya bener sekali Di Polda Sumatera Utara yang merupakan seorang ibu dan juga wanita karir Ini gimana nih, kira-kira kiat-kiatnya untuk menjalani tiga peran sekaligus gimana nih Nof Dan komandan kita ini baru nusias pemen juga Kita kulik-kulik lebih jauh lagi kepada Ibu Kompol Saudur Sitinjak SH SIKMH Halo Ibu Selamat siap Selamat siap Ini kita pengen ngobrol-ngobrol ini Ibu Apalagi Ibu sendiri baru lulus SES Pemen Dan kabarnya Nindis baru setelah melahirkan sekolah SES Pemen Jadi kan kita penasaran ya Oh berarti waktu sekolah masih ngurus baby newborn gitu ya Iya betul ya, luar biasa langsung aja kita tanyain ya Nof ya Bu ini sedikit agak flashback sih ya Kenapa sih Ibu ingin menjadi seorang poluan Bu? Kenapa ya? Sebenernya kalau di keluarga itu enggak ada Seperti background polisi ya Cuma pada saat itu kan keluarga juga ekonomi ya pas-pasan ya Kita hanya berpikiran untuk membantu orang tua itu Kalau kuliah kan harus cari kerja dulu Jadi kita memang orang tua itu sudah mengarahkan untuk mencari lulus SMA itu Agar melanjutkan ke tempat yang bisa langsung kerja gitu Jadi ya dari sekolah kebetulan juga diratih untuk menuju angkatan gitu Jadi ya kita ikut mendaftarkan Walaupun sebenarnya kalau dibilang cita-cita ya belum ya belum kepikiran Belum kepikiran yang jadi poluan Apalagi Ibu lulusan apa? Ibu akademi kepolisian Nah itu cerita lucu itu Sebenernya waktu kita mau daftar itu Enggak tahu ya mungkin dulu itu jamannya masih dibilang akabri kali ya Sebenernya sih udah pisah kali ya 98 kan Tapi kan perubahannya itu di masyarakat itu Kalau yang TV juga kan belum terlalu rame ya Itu juga kalau TV itu perasaan nonton ini Apa ya yang sampai episode 6 itu apa itu? Cita fitri bu Cita apa? Bukan bukan Sanjung bu Sanjung Ini lebih Iya lebih apa lagi Kalau nonton berita itu ya beritanya juga masih mungkin masih politik Masih netral ya Jadi Jujur saya gak tahu bedanya Bintara dengan Apol itu apa Saya gak tahu Jadi pada saat daftar polisi lucunya itu Kalau saya bilang ya Tuhan yang berkehendak ya Saat itu mau daftar Kita gak tahu kalau daftar itu harus pakaiannya resmi Pakai kemeja dan rok Saat itu daftar itu pakai jeans Karena saat itu kita sedang mengikuti ujian Menuh ke ini Universitas di Jogja Nah setelah selesai lihat Spanduk Spanduk tuh polri buka gitu kan Kita langsung ke SPN pakai jeans Diusir dong sama wanita ya Diusir Terus suruh kembali besok Pakaian sepatu Puk kemeja sama celak rok hitam Besoknya kita datang Bintara sudah tutup Yang bukanya itu Apol Jadilah kita daftar Apol Padahal kita tahu gak tahu sama sekali bedanya Bintara Maksudnya sama-sama polisi Dia pengen daftar polisi Tapi gak tahu jalur mana Tapi saat itu Terakhir kemarin itu Bintara Pada saat kita gak bisa daftar Nah hari kita datang itu Bintaranya sudah tutup Apolnya masih buka Jadinya kita daftar yang asal itu masih buka Berarti barunya Berzeki di apa Berzeki Dan ibu nih Orang awam sekalian Tidak mengetahui sama sekali Sama sekali-sama Keluarga itu gak ada yang polisi Tapi kalau sudah rezekinya Memang kita gak tahu Gak ada yang tahu Nah bu Boleh gak sih bu diceritakan Perjalanan Dari menjadi seorang taruni Sampai sekarang Sudah lulus SPM Perjalanan yang kebetulan Saya ditempatkan Setelah jadi Apol lulus itu Ditempatkan disini Nah kalau mintanya Enggak ya Dulu kita itu Diberikan kesempatan Tiga Tiga Mau milih siat mana Satupun saya gak ada milih sumut Tapi ya itu juga Doa orang tua itu Hebat ya Orang tua itu pengennya saya balik Balik Jadi pada saat pengumuman itu Yang memang Tiga polder terakhir itu Belum-belum Saya milihnya itu Jabar Jabar sama Banten Nah kalau dilihat dari ranking Saya jabar gak bisa Tapi Banten sebenarnya bisa Tapi pada saat itu Pola penempatan Disesuaikan dengan ranking Nah jadilah saya itu Sebenarnya ranking Kalau sumut dulu itu Ranking lima pola Nah sama Yaitu Karena doa orang tua Yang dulu Tiga polder itu Seingat saya sumut Kepri atau Riau Sama Banten Jadi saya Mikirnya itu Saya dapat Banten Tapi pada saat Diumumkan itu Kita berdiri Jadi di belakang itu Poldanya kan Berdiri begini Orang tua berteriak Teriak nangis Gitu Mikirnya apa ini Tapi ketika lihat orang tua Sudah langsung gini Oh ini berarti dapat sumut Gitu Jadi ya Doa orang tua Saya dapat sumut Berkarir di sumut Kemudian kan Poluan ada kebijakan Kita harus selalu ikut suami Jadi selama Setelah bertugas Kemudian sekolah Tetap mengajukan ikut suami Makanya saya juga kembali Ke sumut Gak bosan Gak bosan Dan dapat suami yang juga Dinasnya di sumut Ya bu Jadi Banyakan Dinasnya Tetap Sudah di sumut Suami yang kembali ke sumut Padahal mungkin inginnya ibu Itu ngerantau Di Siap Kita mau cari Pengalaman Iya Beda sumut Dengan Jawa Dengan Kalimantan Itu kan Beda dengan Sulawesi Juga beda Benar bu Nah yang tadi Sempat kita sampaikan Kan ibu itu Baru melahirkan Dan Sekolah Sespimen Itu gimana sih Perasaan ya bu Baru Baru lahirkan Ibaratkan Belum Belum kering ya Udah harus belajar lagi Gitu Itu gimana sih Kan Sespimen itu Kalau di Apol Apa Pendilulusan Apol Itu kan Sekolah Yang Bisa dibilang Yang harus ya Harus kan Harus kita jalan itu kan PTK dan Sespimen Sebelum hamil itu Saya sespimen Sekali kan Gak lulus Gak lulus ya Apa Rankingnya Keputus Padahal sebenarnya Pada saat pengumuman Masuk ke nama Saya gitu kan Tiba-tiba Naik lagi Rasanya Memang belum Rejeki Setelah itu Tapi Gak tau ya Orang berpikir itu Mungkin Saya gara-gara Gak Ini Gak masuk Sekolah Terus Langsung Program Tapi Ternyata Enggak Itu benar-benar Rencana Tuhan Jadi Bulan 3 Itu Pengumuman Sespimen Bukan pengumuman Pengumuman sebenarnya Sudah Sebelum-sebelumnya Tapi TR TR panggilan itu Bulan Maret Dan saya itu Ketahuan hamil Dan saya tau hamil itu Setelah 7 minggu Atau 8 minggu Saya hamil Karena kan Masih covid Jadi suami saya Kena covid Saya rawat Di rumah Rumah sendiri Jadi saya Ngerawat sendiri Di atas Di kamar atas Pakai Saya ini ya APD sendiri Anak di bawah Suami gak turun Setelah suami sembuh Saya rasanya Seperti sakit Mikirnya covid Mikirnya covid Terus Tapi ke kantor Pada saat itu kan Kita sudah Covid itu Sudah bukan pandemi Sudah bukan pandemi Sudah demi Saya tanya sama Anggota gimana Kok saya rasanya Ini covid Kalian aman gak Sudah bu Yang penting kita kuat Saya bilang Saya gak masuk kantor Sudah bu Masuk Sudah biasa Sudah bisa Membackup Sudah berbalik Sudah saya masuk Tapi kalau sudah siap Rasanya saya sakit Saya bentar istirahat Di kamar Jadi Setelah Itu Masih seminggu Saya rasa sakit Nah minggu berikutnya Saya mual Ini kok mual ya Beda ya Kalau covidnya gak mual Gak mual Ini Sehari lewat Dua hari Ini kok lu aneh Baru saya ingat Saya belum Datang bulan Akhirnya saya curiga Nah jam 2 Malamnya Saya pulang Sekolah Pulang kantor Itu jam 10 Saya lewatkan Indomaret Saya beli test pack 2 Jam 2 Subuh kebangun Itu yang teringat Itu hanya test pack Jam 2 Subuh itu Saya kebangun Langsung test pack Itu langsung Positif Ini bukan positif Covid Positif Hamil Hamil Bayangin Jadi Secek besoknya Langsung cek doter Terus 8 minggu Itu tanggal 2 April Jadi saya balik lagi Ini berarti Pada saat Pemanggilan itu Orang masuk Sesplip Saya hamil Ya ampun Tuhan Segitunya Tuhan tuh Bikin Rencana itu Bener-bener Mateng Kalau saya masuk Kan saya jadi Dilema Saya beli anak Apa pilih sekolah Kalau orang Ini Apa namanya Kilat Bisa juga Dipilih sekolah Anak Jadi saya mikir Ya ampun Rencananya ini kok Bener-bener mateng Jadi saya gak masuk Tapi saya dikasih Rejekilat Nah Setelah itu Saya memang Pada saat hamil ya Saya mikir Oh harus Tahun depan Harus Tahun depan Harus Tapi saya mikir Saya sampai itu Ini lagi Lihat Tapi saya Termotivasi Saya nonton Film luar ya Memang Ada film tentang Perempuan Dia karir Dan tidak menikah Tetapi pengen punya anak Nah dia Dengan cara Mencari perempuan Yang mau menyumbangkan Rahimnya Jadi Ada perjanjian Memang ada perjanjian Si perempuan ini Menyumbangkan rahim Dimasukkan Sperma Jadi Jadi Tetapi Saat hamil Itu Schedulnya Lengkap Itu Olahraga Setiap hari Wajib Olahraga Jadi Kalau kita Di Indonesia Kadang Orang Dibilang Olahraga Kasian Eh udah Istirahat Kasian Anakmu Nah disini Itu malah Dia Ada batas Waktu Bukan masalah Rajinnya Setiap hari Tapi ada Batas waktu Yang harus Dilaksanakan Misalnya Contoh Renang Satu jam Yang harus Satu jam Jadi Dicek Sama Yang Punya Baby Disiplin Jadi Saya Mikir Ternyata Hamil Itu Juga Bisa Olahraga Jadi Sambil Hitung Waktunya Ujian Saya Tetap Olahraga Semampunya Seperti Jalan Saya Jalan Keliling Lingkaran Itu Kita Kalau Ujian Lari 12 Menit Saya Mencoba Jalan 12 Menit Itu Kira-kira Dapat Berapa Sama Cining Kan Masih Bisa Mungkin Tidak Bisa Jadi Yang Di Ujian Itu Saya Coba Sambil Tetap Sambil Hamil Tetap Cek Kondisi Berarti Mana Masih Bekerja Juga Masih Menyempatkan Waktu Olahraga Lagi Hamil Kita Tahu Bawaan Baby Itu Beda-beda Ya Bo Itu Yang Bikin Luar Biasa Sekali Dan Setelah Lahiran Berarti Baby Saya Bawa Kesana Jadi Kalau Selama Pendidikan Itu Orang-orang Kalau Lihat Saya Bawa Tes Pamping Itu Bunyi Tik Nenek Bunyi Botol Orang-orang Bingung Kamu Bawa Snek Lagi Bawa Snek Kalau Nanti Diseloroin Mau Lagi Mau Tambah Asin Biar Asip Asip Papa Tapi Namanya Kita Musuhi Pamping Celoteh Celoteh Itu Yang penting Anak Tetap Asin Ibu H Harus Happy Biar Semakin Banyak Asin Sekarang Si Ade Sudah Umur Berapa Setahun Jalan 2 bulan Ini Bibarkan Tumbuhnya Di Sampai Ya Bu Semoga Siapa tahu Bisa ikuti Jejak Ibunya Ibu 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 Bagaimana Caranya Membagi Waktu Antara Karir Sebagai Polwa Kita tahu Sendiri Ibu Jabatannya Sudah Lumayan Tingit Sebagai Ibu Ibu Banyak Tugas Saya Ini Ini Mikir Itu Tetap Mementingkan Mana Yang Lebih Penting Jadi Tidak Ada Yang Lebih Kalau Kita Ditanya Pasti Tetap Lebih Penting Keluarga Tapi Ketika Contoh Misalnya Ini Belum Baby Ya Misalnya Dia Untuk Urusan Menjemput Mungkin Saya Ada Driver Tapi Ketika Mungkin Ada Acara Di Sekolah Saya Bisa Ijin Dari Kantor Bisa Diwakilkan Saya Coba Menghadiri Saya Coba Memilah Di Dalam Kegiatan Itu Mana Yang Lebih Penting Jadi Tidak Harus Fokus Pada Satu Oh Iya Pekerjaan Harus Pekerjaan Tapi Ketika Mungkin Di Pekerjaan Itu Kan Kita Punya Misalnya Saya Sebagai Kasubak Kemarin Di bawah Itu Kan Ada Anggotanya Ada Pak Ada Anggota Jadi Tidak Melulu Saya Yang Harus Di Situ Tetapi Yang Satu Tetap Kita Laksanakan Wasdal Itu Saja Dengan Keluarga Juga Begitu Ketika Mungkin Supir Yang Mendampingi Kita Tetap Calling Sudah Sampai Dimana Anak Anak Gimana Tetap Diingatkan Untuk Menjaga Anak Anak Meningatkan Anak Anak Itu Tidak Lari Sembarangan Atau Menyebrang Sembarangan Seperti Itu Tetap Dipantau Juga Biar Jalan Semuanya Benar Benar Ibu Ini Gak Penasaran Memberikan Pengertian Khusus Untuk Anak Anak Ibu Ibu Ini Seorang Poluan Mama Ini Seorang Poluan Bekerja Gak Bisa Sepenuh Dengan Kalian Tetap Saya Bilang Seperti Itu Ketika Dia Mungkin Ada Acara Ada Kegiatan Dia Orang Tua Kampada Nonton Jadi Saya Kan Titipnya Misalnya Kita Kan Setiap Misalnya Anak Sekolah Saya Di SD Antonius Kan Itu Ada Grup Orang Tuanya Jadi Kalau Nanti Kan Kita Pengen Ngelihat Anak Kita Minta Tolong Dak Tolong Dok Kodohi Anak Aku Gak Bisa Hadir Tolong Dok Gitu Jadi Kita Ingat Gimana Tadi Minta Maaf Ya Mami Gak Bisa Ini Gak Bisa Tapi Bisa Kan Bang Gitu Terus Nanti Kalau Paling Si Kakak Itu Paling Karena Mungkin Anak Pertama Berangkat Pagi Pulang Malam Karena Macet Juga Sampai Rumah Satu Jam Dia Sudah Tidur Dia Bener Bener Saya Rasa Ya Kalau Rasa Ini Jadi Bener Bener Seperti Sendiri Gitu Jadi Sering Bersama Orang Tuanya Temen Gitu Tapi Pelan Pelan Ketika Bisa Ngantar Itu Tak Bilang Kak Ini Ya Apa Kakak Harus Bisa Ya Kak Kakak Itu Anak Pertama Mami Sama Papa Kerja Jadi Harus Paham Ya Kalaupun Bisa Sempat Mami Datang Kalaupun Enggak Jangan Ini Jangan Memberi Pengertian Tapi Pada Saat Bisa Libur Sebisanya Kami Tetap Kemana Jadi Nanya Nak Mau Kemana Jalan Kemana Makan Apa Jadi Bener Bener Bermanfaat Kalau Untuk Liburan Itu Bener Bener Bermanfaat Walaupun Gak Bisa keluar Kita Kan Gak 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 Bermanfaat Kita Ya Bu Beranak Sekolah Walaupun Kita Gak Bisa Pergi Paling Gak Tetap Bersama Bener Bu Quality Time Bermanfaat 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 Tiba-tiba Dipanggil Ke kantor Itu Sih Dilema Kita Sebenarnya Bu Terakhir Mungkin Closing Statement Untuk Pesan Ibu Untuk Para Ibu Juga Di luar Sana Yang Berkarir Dan Bagi saya Setiap Pekerjaan Kita Apapun Itu Balik Lagi Kita Ini Seorang Ibu Kita Ini Seorang Ibu Kita Harus Ikhlas Melakukan Apapun Saja Kalau Kita Ikhlas Yang Selama Ini Di jalan Itu Pasti Hasilnya Baik Apapun Itu Kalau Kita Ikhlas Saya Rasa Hasilnya Baik Memotivasi Kita Juga Kalau Ibu Aja Bisa Kita Seharusnya Bisa Ibu Terima kasih Sudah Membagikan Pengalaman Ibu Di sini Senang Sekali Betul Mendapatkan Apa Ya Kalau Jadi Ibu Memang Harus Namanya Ibu Tapi Seorang Polisi Wanita Harus Berkarir Sebagai Seharusnya Polisi Wanita Terima Kasih Selamat 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 Semoga Ada Sekolah Sekolah Berikin Ya Nah Kawan Humas Sekian Podcast Satya Bakti Pol Sumatera Utara Hari ini Semoga Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kawan Humas Yang Lagi Nonton Saya Briptu Novriana Dan Rekan saya Briptu Genis Purba Terima Kasih Dan Salam Presisi Terima 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 kasih.